Ustaz, Nabi-Nabi Selain Nabi Muhammad Dan Nabi Isa AS Itu membawa agama apa Apa mereka diwajibkan Rukuk dan sujud juga Dalam beribadah pada Allah Agama semua Nabi Agama Islam Dari Nabi Adam Semua agamanya Islam Nah agama Yahudi Itu karangan Bani Israel Yang fanatismenya Teringgi pada Yahudah Yahudah itu anaknya Nabi Yaakub Kakaknya Nabi Yusuf Saking mereka Mengidolakan Yahudah Maka mereka menamai Agama yang dibawa Nabi Isa Disimpangkan menjadi Yahudi Yahudiyun orang Yahudi itu Yahudah Nah Jadi agama Nabi Musa apa Islam Yang didakwakan Islam Dan agidahnya Taufid Dan Nabi Isa Yang didakwakan Nabi Isa Islam juga Inna dina inda Allah Islam Agidahnya Taufid Nabi Isa AS Orang menyebut Yesus Kristus silahkan Sebut apapun Tapi Nabi Isa AS Membawa Agidah Taufid Agama Islam Nasroni itu Itu nama yang diberikan oleh pengikutnya Karena Menyebut nama tempat lahir Yaitu Nazaret Nasroni Itu dari kata Nazaret Atau Kristen Itu dari Kristus Itu nama Yang bukan Dari Nabi Isa AS Nama dari pengikutnya Nabi Isa AS Itu Apa mereka di Wajibkan Rukuk? Iya Semua Nabi Wajib sholat Wajib zakat Wajib puasa juga Haji Dan Nabi Tapi Nabi-Nabi yang lama Yang pasti Di Quran Jelas itu Sholat dan zakat Walaupun Sholatnya Ya ada Berbeda Tapi tetap sholat Tetap seperti kita ini Cuma Waktunya bisa berbeda Ada yang Pagi dan suri saja Ada yang Banyak Sholatnya Ada yang tengah malam Yang jelas Sholat Menyembah Allah SWT Kaifiyahnya Tata caranya Mirip kita Cuma umumnya Dulu itu Dua rokaat semuanya Ya Kemudian zakat Ya Ada Ajaran zakat Puasa Ya ada Tapi kalau puasa Sebenarnya semua puasa Satu bulan Cuma Yahudi Karena Hidonis Dikurangi-kurangi Satu hari Nasrani karena Asketik Ditambah-tambah Sampai 50 hari Karena abot Gak posok pisan Tapi Resmi loh Itu di kitab Tafsir Kitab-kitab Tafsir tentang Sejarah Puasa itu Seperti itu Yang konsisten Satu bulan itu Umat Muhammad Selamat Salah sabar Oke Itu Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati